Halo semuanya, welcome back to my channel Senang sekali saya Adit X Quero kembali hadir ke depan teman-teman semua Ingat selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit X Quero channel Dan tentunya kali ini kita kembali di konten kesayangan kalian semua Yaitu Ranal X Quero Pada Ranal X Quero kali ini saya akan menjawab request dari teman-teman yang sudah berkomentar di video saya yang sebelumnya Yang membahas tentang Natasya Wilona Ada berbagai macam komentar yang dikirim Beberapa sudah saya screenshot ya Sudah saya screenshot, sudah saya akan coba tunjukkan kepada teman-teman seperti ini Ya ada banyak sekali request dari teman-teman semua Namun yang terbanyak adalah request bagaimana sih hubungan sebenarnya atau perasaan dari Natasya Wilona dan Kevin Sanjaya Kira-kira bagaimana kah hubungan Natasya Wilona dan Kevin Sanjaya Karena kemarin kita sempat juga melihat bahwa mereka Sempat membuat video bersama Membuat konten bersama ya Konten Youtube bersama Berkolaborasi dan Banyak sekali dari teman-teman atau netizen-netizen yang menjodohkan Natasya Wilona dan juga Kevin Sanjaya Jadi untuk episode kali ini saya akan mencoba membacakan bagaimana sih Kira-kira hubungan mereka apabila mereka resmi berhubungan ya Karena saat ini juga mereka masih simpang siur bagaimana hubungan mereka sebenarnya Akan tetapi kemarin sempat juga dikonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki hubungan khusus Hanya sebatas pertemanan saja Nah sebelum kita masuk Ramel Explorer pada kesempatan hari ini Ada baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung Baru saja tahu ada channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Explorer Channel Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya Dan buat teman-teman juga saya ingatkan sekali lagi Buat kalian yang ingin di Ramel Langsung oleh saya secara lebih rinci Kira-kira masalah percintaan, masalah karir, masalah keuangan, kesehatan, dan lain sebagainya Bisa langsung hubungi saya di Instagram saya di app Adit X underscore Xguero Nanti akan kita bahas secara lebih rinci lagi Dan tentunya syarat dan ketentuan berlaku Nah kali ini saya akan mencoba meramalkan bagaimana hubungan Antara Natasha Wiluna dan Kevin Sanjaya Apabila mereka memiliki hubungan khusus Ya saat ini saya akan mencoba membaca dalam versi kejauhan Saya akan membaca dari petun mereka Petun dari Natasha Wiluna dan Kevin Sanjaya Natasha Wiluna lahir pada tanggal 15 Desember tahun 1998 Dan Kevin Sanjaya lahir pada 2 Agustus 1995 Perlu teman-teman ketahui Natasha Wiluna memiliki petun pada Selasa Waki Sedangkan Kevin Sanjaya memiliki petun pada Rabu Pon Dan saya ingatkan sekali lagi Ini hanya sebatas ramalan Atau membaca ya Membaca secara horoskop Jawa Dan juga secara petunnya Jadi apapun itu apapun yang keluar Itu tidak semerta-merta Akan 100% terjadi Itu tidak karena kebenaran hanya milik Tuhan Dan kita hanya bisa membaca Dan menerka apa yang kita lihat saat ini Dan kita gabungkan Kita bisa ambil sedikit kesimpulan Dan mungkin kita bisa membaca bagaimana ke depannya Karena ini semua adalah ilmu turun-temurun Warisan turun-temurun dari nenek moyang kita Yang berasal dari Jawa Sedangkan nanti saya juga akan membaca dengan kartu tarot Bagaimana hubungan mereka saat ini Jadi saat ini saya akan langsung saja Tadi saya sudah sebutkan Natasha Wiluna Wutonnya adalah Selasa Waki, Kevin Sanjaya, Watonnya, Rabu Pon Nah apabila Wuton ini bersatu Atau memiliki hubungan khusus Dalam arti mungkin berumah tangga Atau berpacaran Itu sebagai berikut ini Berdasarkan Wuton dari mereka Bisa dibilang bahwa mereka akan mendapat Rumah tangga yang memiliki penghidupan Yang selalu ada, selalu cukup, dan selalu baik Bisa dibilang bahwa keekonomian mereka sangat bagus Sehingga tidak akan kurang satu apapun Kemudian berdasarkan dari hari lahir Antara Selasa dan Rabu Apabila mereka berumah tangga Kehidupannya itu dapat menjadi kaya Bisa dibilang mereka akan berkecukupan Namun pasangan ini memiliki sedikit kekurangan Bukan kekurangan dalam arti materi Akan tetapi dari hal keturunan Konon apabila kedua Orang yang memiliki Wuton tadi Akan memiliki sedikit keturunan Saat mereka berumah tangga Jadi mereka akan memiliki keturunan Tetap memiliki keturunan Akan tetapi keturunannya itu tidak terlalu banyak Anaknya mungkin hanya, ya cuma satu atau dua Dan mungkin selisihnya agak jauh Kemudian Pasangan dalam perhitungan ini juga Memiliki kehidupan rumah tangga Yang rezekinya sangat melimpah Seperti yang saya bilang tadi Jadi bisa dibilang Kebanyakan orang yang memiliki Wuton seperti tadi Dan mereka berumah tangga Atau hidup bersamaan Mereka memiliki kehidupan ekonomi Yang cukup bagus Dan bahkan berkelebihan Kemudian Dipredisikan bahwa Apabila mereka menjalin hubungan rumah tangga Kehidupan mereka akan banyak kesenangan Banyak keberuntungan Mudah mencari rejeki Sehingga tidak sampai kekurangan Masih sebatas materi tadi ya Masih Tetap mereka akan memiliki Banyak kelebihan Dari hubungan mereka Jadi mereka akan selalu Mempunyai banyak rejeki Kemudian pasangan ini memiliki Keluhuran budi pekerti Mudah memberikan maaf Memiliki wibawa di mata orang lain Dan berlapang dada Dalam berbagai hal Misalkan mungkin akan ada Orang yang mengejudge mereka Atau menilai mereka pasangan yang Wah begini Namun mereka tetap akan memaafkan Dan mereka tidak akan Terlalu mengambil pusing Mereka akan selalu Berlapang dada Memberikan maaf Dan juga di mata orang lain Mereka akan terlihat Sangat berwibawa Terlihat sangat memiliki Karakter dan karisma Yang sangat luar biasa Itu tadi adalah Versi Woton Dari Natasha Wilona Dan Kevin Sanjaya Dimana Kevin Sanjaya memiliki Woton pada Rabu Pon Kemudian juga Natasha Wilona Memiliki woton pada Selasa Wage Jadi saat Selasa Wage Dan Rabu Pon itu Punyai hubungan spesial Dan sudah masuk ke janjang pernikahan Kira-kira mereka akan Mengalami Atau Bisa dibilang Kemungkinan besar Kehidupan mereka akan Sangat berkecukupan Dan Jauh dari Kata kekurangan ya Tapi itu semua Hanya prediksi Dan kebenaran Hanya milik Tuhan Kita sebagai manusia Hanya Bisa berusaha Dan juga Berdoa Dan saat ini Kita akan langsung Beralih ke Kartu Tarot Saya sudah siapkan Setumpuk kartu tarot Dan kali ini Saya hanya akan Mengambil Satu kartu tarot saja Dan itu Adalah Perlambang Bagaimana Hubungan Antara Papa Syawiluna Dan Kevin Sanjaya Pada saat ini Jadi Bisa dibilang Saya akan Mencoba Membaca Bagaimana Tanda tanya Dari Para netizen Hubungan mereka Seperti apa Jadi saya akan Mencoba Meramalkan Dan Membacanya Bagaimana Hubungan Antara Mereka berdua Seperti Biasanya Saya akan Kota Perlu Dahulu Oke Dan Jangan lupa Buat teman-teman Yang Inge Request Kira-kira Artis Siapa Atau Idola Kamu Yang ingin Diramal Oleh saya Bisa langsung Comment Di bawah Ini Di kolom Komentar Request Terbanyak Request Yang paling Menarik Akan Kami Pilih Sebagai Sosok Public Que Yang akan Kami Ramal Dan Jangan lupa Tersertakan Yang ingin Diramal Tentang Apanya Tentang Kesehatannya Tentang Keuangannya Karirnya Atau Mungkin Tentang Asmaranya Atau Asmaranya Dengan Siapa Ini Mungkin Sedang Dekat Bercantum Dan Kemarin Kemarin Sempat Ada Aduh Argumen Cukup Sengit Antara Natasya Wilona Kira Kira Fans Memilih Natasya Wilona Pengen Sama Kevin Sanjaya Atau Balik Sama Baral Bramasta Bahkan Ada Yang Mengatakan Sekarang Ini Sedang Dekat Dengan Cesar Hito Padahal Bisa Kita Ketahui Yang Mengikuti Infotainment Sesah Hito Sudah Akan Menikah Dengan Felicia Pada Tahun Ini Sudah Terakhir Keacak Saya Akan Ngambil Satu Kartu Ini Dia Kartu Yang Keluar Adalah Disini Digambarkan Ada Seorang Pria Seorang Wanita Sedang Masing-masing Itu Membawa Piala Atau Kap Atau Gelas Atau Cawan Atau Piala Tadi Dan Di Atasnya Ini Ada Lambang Seperti Kepala Singa Bersayap Berwarna Merah Disini Saya Melihat Bahwa Hubungan Mereka Untuk Saat Ini Untuk Saat Ini Saya Melihat Tidak Ada Hal Hal Yang Cukup Mencerigakan Mencerigakan Seperti Ini Maksudnya Saat Ini Saya Melihat Bahwa Mereka Hanya Memiliki Hubungan Sebagai Partner Partner Mungkin Partner Kerja Bekerja Sama Karena Disini Saya Melihat Mereka Sama Sama Memiliki Kepentingan Yang Sama Mereka Memiliki Kepentingan Yang Sama Dan Dan Juga Mereka Sudah Enjoy Mereka Fun Dengan Hubungan Memang Tidak Menutup Kemungkinan Apabila Mereka Berpacaran Atau Kejejang Yang Lebih Serius Itu Tidak Menutup Kemungkinan Dan Juga Disini Saya Melihat Bahwa Masih Ada Banyak Sekali Tanggungan Dari Mereka Bahwa Mereka Masih Memiliki Karir Yang Cukup Panjang Kita Tau Bahwa Kevin Saya Sedang Fokus Untuk Bulu Tangkis Dan Saat Ini Sedang Fokus Fokus Juga Untuk Dunia Entertainment Jadi Sepertinya Saat Ini Mereka Sedang Menikmati Menikmati Karir Mereka Jadi Ada kalanya Kemarin Mereka Sempat Berkolaborasi Untuk Konten Youtube Jadi Sepertinya Mereka Saling Isi Satu Sama Lain Kebutuhan Mereka Jadi Mereka Senang Senang Aja Mereka Menjalin Hubungan Itu Untuk Have fun Untuk Senang Senang Aja Sebatas Kerjasama Sebatas Teman Jadi Saya Lihat Untuk Saat Ini Belum Ada Tanda Tanda Bahwa Mereka Itu Akan Bersama Ya Kita Boleh Menganggap Bahwa Mereka Saat Ini Sangat Dekat Jadi Meskipun Begitu Kita Juga Harus Menghormati Keputusan Mereka Apabila Mereka Memang Tidak Menjalin Hubungan Kita Tidak Usah Terlalu Mengaksakan Atau Ibaratnya Terlalu Menjodohkan Mereka Ya Kita Boleh Mendoakan Mereka Untuk Ibarat Kata Siapa Tahu Pada Kesempatan Yang akan Datang Seiring Seiring Berjalannya Waktu Mereka Bisa Bersama Dan Menjalin Hubungan Itu Bisa Saja Terjadi Karena Disini Saya Mereka Mereka Sudah Saling Mengenal Namun Saat Ini Mereka Masih Belum Bisa Untuk Ibarat Kata Untuk Mencurahkan Hati Dan Perasaan Mereka Kepada Lawan Jenis Nya Dalam Arti Mereka Masih Sibuk Kepada Karya Mereka Dan Juga Passion Mereka Untuk Saat Ini Jadi Meskipun Banyak Juga Teman Teman Netizen Yang Menjodohan Mereka Berharap Mereka Bersama Itu Tidak Menutup Kemungkinan Akan Tetapi Untuk Saat Ini Saya Melihat Mereka Masih Sebatas Teman Biasa Teman Untuk Have fun Teman Untuk Saling Bekerja Sama Jadi Kita Doakan Saja Yang Terbaik Untuk Natasha Wilona Dan Juga Kevin Sanjaya Dan Kevin Sanjaya Juga Saya Doakan Semoga Besok Apabila Ada Kejuaraan Bulu Tangkis Semoga Semakin Membawa Nama Indonesia Ke Panggung Bulu Tangkis Menjadi Lebih Naik Lagi Karena Saat Ini Saya Melihat Kemarin Sepertinya Kevin Sanjaya Termasuk Yang Nomor Satu Di Peringkat Dunia Jadi Cukup Membanggakan Dan Pastinya Dia Sedang Menikmati Itu Semua Sebaliknya Untuk Natasha Wilona Semoga Karirnya Juga Makin Lancar Rezekinya Makin Lancar Dan Keduanya Bisa Menguraih Kesuksesan Yang Mereka Inginkan Masing Masing Kita Sebagai Letizan Atau Mungkin Kalian Para Fans Fans Boleh Mendoakan Apabila Mereka Ingin Bersama Kita Doakan Saja Yang Terbaik Untuk Mereka Dan Saya Dini Hanya Mencoba Membaca Mencoba Mengira Bagaimana Sebenarnya Hubungan Mereka Dan Apabila Ada Banyak Kesalahan Dari Saya Saya Mohon Maaf Karena Kesalahan Memang Hanya Milik Manusia Dan Kebenaran Hanya Milih Tuhan Karena Ramalan Itu Hanya Untuk Membaca Kira-kira Memprediksi Bagaimana Kedepannya Tidak Untuk Mengdahului Kehendak Dari Tuhan Pokoknya Yang Terbaik Saja Buat Natasha Wilona Dan Kevin Saja Baiklah Teman-teman Tidak Terasa Sudah Sampai Kita Di Penghujung Acara Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Menyaksikan Video Dari Awal Sampai Akhir Semoga Informasi Atau Ramalan Dari Saya Bisa Sedikit Memberikan Hiburan Sedikit Memberikan Pengetahuan Sedikit Memberikan Juga Rasa Penasaran Kalian Kemarin Yang Sudah Request Sekarang Sudah Saya Jawab Jadi Buat Teman-teman Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Gunikan Lonceng Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Dengan Update Terbaru Dari Adit X Channel Dan Jangan Lupa Juga Buat Kalian Yang Di Ramalan Saya Bisa Langsung Kulis Di Instagram Saya Di Adit X Adit X Jangan Lupa Tetap Saksikan Adit X Channel Jangan Sampai Ketinggalan Saya Adit X Mau Menunggu Diri Lebih Dahulu Kita Sampai 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 Sampai